Intro Alberto Rodriguez sebut Persib Bandung punya keunggulan saat tandang ke armah football club Alberto Rodriguez Martin mengungkapkan bahwa Persib Bandung memiliki keunggulan dalam pertandingan selanjutnya di Liga 1 2023 Meskipun pertandingan Persib Bandung melawan Madura United berakhir imbang, ia mengatakan bahwa hasil tersebut akan memberikan dampak positif bagi tim Laga selanjutnya Persib Bandung adalah melawan armah football club pada Jumat 7 Juli 2023 Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Iwayandipta, Gianyar, Bali, Markas Armah Football Club Terlepas dari hasil yang tidak kami harapkan, saya melihat bahwa tim ini tidak pernah menyerah dan selalu berjuang hingga akhir pertandingan Itulah hal positifnya, kata back asal Spanyol ini Saya sangat senang bisa melakukan debut di hadapan seluruh Boboto Saya merasa sangat dicintai dan karena itu, saya harus terus bekerja dan beradaptasi sepenuhnya dengan tim Ujar Alberto pada Senin 3 Juli 2023 Manajemen Persib Bandung membelah diri setelah Boboto memilih walkout di Stadion GBLA Dampak kenaikan harga tiket kandang Pertandingan perdana Persib Bandung diwarnai dengan aksi walkout oleh supporter Persib Boboto di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada minggu dalam kurung 2 Juli 2023 Muhammad Iskandar, Direktur Operasional PT PE RS IB Bandung bermartabat, menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan komunikasi terkait tiket kepada supporter Persib Musim ini, kami tetap melanjutkan sistem tersebut Pada pertandingan pertama melawan Madura United, tiket yang terjual mencapai 90% dari kuota yang tersedia sesuai regulasi, kata Muhammad Iskandar Selama ini, Persib tetap memberikan banyak kemudahan kepada komunitas supporter, termasuk Viking Persib Club dalam hal pembelian tiket, tambah Iskandar Meskipun terjadi polemik tersebut, Iskandar berharap hubungan antara klub dan supporter akan semakin baik Kami selalu mengharapkan dukungan positif dari Viking, Bomber, dan kelompok supporter lainnya karena hanya dengan bekerjasama, segala permasalahan yang muncul pasti dapat diselesaikan ungkapnya Terima kasih telah menonton!